Oke guys, seperti tahun-tahun saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mensupport channel saya hingga 100 subscriber guys Walaupun bukan angka besar tapi ini tetap membuat saya semangat untuk buat-buat video berikutnya guys Dan jika bukan karena kalian mungkin saya bukan apa-apa dan gak akan ada yang nonton karena kalian semua penyemangat saya Oke, kita langsung aja mulai vlognya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Oke guys, kembali bersama saya Rafa di JTR Channel Nah, kali ini kita akan membuat video yang berbeda yaitu special 100 subscriber Walaupun hanya 100 subscriber guys Nah, gak apa-apa kita tetap semangat buat video, buat menghibur subscriber yang 100 itu guys Nah, jadi kali ini saya akan membuat video special 100 subscriber yaitu mengenai preparal yang biasa saya gunain untuk nge-youtube atau membuat video di youtube Oke guys, biar gak lama-lama langsung aja guys kita cek barang-barangnya ya Kita cek barang-barangnya, kalian jangan kaget dengan kamarnya Oke, walaupun ntar enggak pengen kulihatin sih, enggak pengen kulihatin ya Tapi ya, mau gimana lagi kan Oke Ini adalah barang-barangnya guys Nah, ini barang-barang yang sering gue gunain Kalau netvlog gitu kan Mau diturun satu-satu enggak usah lah Turun enggak apa-apa Ini armstun guys Udah kita, apa ya Udah kita ini Review Oke Buang bawa Jangan enggak Cuma terus dong Ini mic condenser Udah kita review juga guys Mic condenser yang biasa gunain buat streaming itu Buang aja bawa Belah, gak diisi juga Ini speaker guys Merk Fantech GS201 guys Speaker buat outputnya guys Soalnya kadang malas pake headphone gitu kan Taruh dulu bawah Kita lihat apa Ini Macbuya Biasa buat nge-review gitu Jadi saya pake ini Ini Apa Udah di-review juga Oke Kita taruh lagi bawah Terus ini pop filter guys Satu paket lah dengan mic condenser tadi Oke Lagi masih ada guys Masih ada Tendam masih banyak Masih banyak Ini Keyboard mechanical guys Ini mereknya MK882 Pantheon Oke Ini dia blue switch guys Optical blue switch Taruh lagi bawa Ini Ini headphone yang digunain guys Ini sudah 7.1 juga guys 7.1 HG11 Captain Taruh lagi bawa Dan ini Mouse yang digunain Fantech juga guys Udah RGB juga guys Dan 8 Macro button Taruh lagi bawa Ini 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 Fantech juga guys Tolernya Apa Headphone stand Taruh bawa lagi Dan ini Bpro guys Bpro yang biasa digunain Yang biasa kalau di awal itu Jadi ini peralatan Semua Bpro ini banyak banget Nggak mau aku kenalin Soto-soto Ini coolingnya guys Cooling pad Soalnya saya pakai laptop Jadi Harus butuh cooling Dan ini Ops Antara Sorry Ini Apa Rexus Kevlar Cuma ini doang Muspidnya yang Rexus Ntar mau kuganti guys Soalnya nggak Selaras gitu kan Nah ini SS di 480GB Merek Aplacer Jadi Hardest yang di dalam laptop itu Dikeluarin dan diganti SSD guys Oke langsung aja guys Kita ke Studionya Ini guys Ini studio kecil-kecilan aja ya Maaf aja nih ya Nah ini studionya kita Ke satu-satu dulu Nah ini Merupakan Mic condenser yang biasa dipakai guys Ini pop filternya Ini mic-nya Dan ini arm stunnya Disambungin ke sini guys Oke Ini Sarga berapa ya kemarinnya Dibilang 200 lebih lah Sekitar 200-an Ntar Dijumlain kita Lihat bra Di ntar kita jumlain guys Berapa outfit yang digunain Buat Nge-record gitu kan Jadi ntar kita lihat Oke Lanjut lagi guys Ini seharga 200-an 200 lebih lah Oke Kita lanjut lagi ke Ini guys Mouse Yang tadi udah dos dosnya Itu dia Mouse yang digunain Merek Fantech RGB juga Cuma nggak tau kenapa nih Nyalain nih Dia punya macro button Nggak ada 8 guys 1 2 3 4 5 6 7 8 Guys Jadi enak main FPS Ini seneng banget Pake mouse ini Soalnya main FPS Enak banget guys Enak pas di tangan buat Palm Oke kita lanjut ke Keyboard Keyboard yang biasa digunain guys Ini keyboard yang biasa digunain Sama gue Ini merek NK882 Panten guys Seharga berapa ya Ini tadi Mouse-nya ini seharga 350 guys Sekitar itu Kemudian ini Keyboard Yang digunain ini Optical Optical Blue Switch Udah jadi reboot guys Soalnya ada yang Brown kan Yang silent Cuma yang gue nggak suka Yang silent Gue tuh lebih suka yang Reboot-reboot gitu guys Biar pada bangun semua Oke guys Ini seharga 850-an guys Ada ini bukan Ini Kalau ini seri tertinggi Dari Fantech Mouse-nya Kalau ini masih ada satu Di atasnya Tapi beda 20 ribuan kayaknya Optilux MK884 Ini 850 Mungkin itu 900 lah Yang di atasnya Kalau ini iPhone gue guys Yang udah hancur iPhone 6 Plus Udah lama sih Udah dari pondok Kemudian kita lanjut lagi Ke Headphone-nya guys Ini headphone HG11 Dari Fantech Nah Ini Periperal yang pertama kali gue beli guys Pas ingin buat youtube Ini harganya 400 ribu Ini juga seri tertinggi Dari Fantech guys Maklum guys Ini Suka dengan merek-merek Fantech Nggak tau kenapa ya Soalnya awalnya Udah Fantech Jadi Ya Seterusnya Pengen Fantech semua guys Biar Selaras aja Guys kita lanjut lagi Jangan banyak bacot Ini juga Headphone stand-nya Bentar kita pindahin dulu Ini headphone stand-nya Kokoh juga ini Merek Fantech juga guys Kokoh Dia Harganya Murah doang kok 70 ribu Atau 80 ribu gitu lah Sekitar itu guys Kemudian Bentar-bentar Kita lanjut ke Laptopnya Laptop Yang Inti dari semuanya Guys Ini Asus VivoBook Tipe A442U guys Dan ini udah Pertama kali beli Udah Prosesornya Udah Core i7 Generasi ke-7 ini guys Dan udah punya VGA udah Giford 940MX Belum GTX ya Dan RAM-nya tuh Udah 8GB Dan juga HDD-nya udah 1TB guys Jadi Tapi ini udah diganti HDD-nya Jadi HDD eksternal Makanya tadi tuh ada casingnya Ini Ditawar di dalam sini Casingnya guys HDD eksternal Jadi diganti SSD Dan SSD itu harganya Yang Pertas 80GB itu 900 ribu guys Jadi sayang banget ya Bentar omok Jadi guys Soalnya kalo pake HDD itu Dia lambat gitu responnya Kecepatan banget Dan apa Baca dan menulis itu Jadi lambat Ntar main game-nya juga Malah nge-lag gitu kan Makanya aku ganti SSD 480GB Sendai ini ada uang Aku ganti 1TB guys Cuma aja ganti Rencana juga Ini karena masih nge-lag Main Apex Legends Jadi Kan ada yang nyeranin Buat main Apex Legends Maaf dulu guys Belum bisa Soalnya laptop-nya masih nge-lag Ntar rencana mau nambah RAM 8GB Dari Corsair itu Seharga 800 lebih lah Mudah-mudah ntar bisa main Apex Legends Oke guys Kita lanjut lagi Jangan banyak Ini cooling padnya guys Ini cooling pad Jadi ngebutuhin cooling pad banget guys Ini belum di review guys Belum di review Soalnya belum sempet Ini Netopnya berapa ya Kemarin beli ya 11 juta guys Mas sekarang udah turun Palingan Kalian bisa cek lah Ini cooling padnya 250 sekitar itu guys Nah kita lanjut kesini guys Speaker yang biasa digunain Buat dengar murotel Jadi Itu biasa digunain buat murotel guys Ini dapet gue Gak usah dibuka Ini lampu Belajar Ini sekitar berapa ya Sekitar 250-300 Ini buku-buku gue guys Buku Baklub lah Anak kukumis nam ya Ini headphone gue guys Jadi Awal-awal main game itu kan Senangnya yang murotel gitu Jadi ini headphone yang biasa digunain buat main game mobile guys Jadi enak banget Soalnya gak ada Apa kabar-kabar gitu Jadi enak Tapi sekarang lebih enak Main game PC Soalnya udah mau alas main game mobile Oke kita simpan dulu Nah kita lanjut lagi ke Bawa sini guys Ini remote buat LED strip ya Kalian lihat dah Bisa ganti-ganti warna Dari LED stripnya guys Tapi gue suka warna ungu Gak tau kenapa suka warna ungu cuy Ini LED stripnya ini sekitar Berapa ya 150 guys Satu lengkap dengan adaptornya Kalian bisa cari Wow Ini Emposita Headset bluetooth Biasanya kalau Lari pagi gitu Senang pake ini guys Lari pagi Nah ini Ini sekitar Berapa ya 300-an Beli online Dari luar negeri Nah ini Bepro Mark 2S Alpha Mark 2S Edition Alpha Edition Mark 2S Ini serta-tertinggi juga Dari Bepro Harganya sekitar 1.200.000 guys Jadi lengkap Agak jadi gini guys Kalau kalian ikutin aku Dari awal Jadi kalian pertama kali Lihat aku bikin video itu Yang kedua itu Sok-soan pake green screen Gitu kan Itu pake Kamera itu Makanya kepala gue Kayak ikut foto gitu kan Kocok banget guys Bener gue diketahuin Sama temen gue itu Jadi Ya Banyak Banyak lanter Misalnya kalau udah sukses gitu kan Banyak lah Kenangan-kenangan gitu Guys kita lanjut lagi Masih ada kayaknya Kita belum review ini guys Monitor Udah di Ini maksudnya udah di unboxing Ini guys 101 subscriber guys Lumayan Ini monitor Yang digunain guys IPS gaming monitor LG 59G Ini tipis banget guys Mantap Main game itu mantap banget Dan ini Yang tadi Ini harganya 2 juta guys 2.150.000 Monitornya Ini Speaker yang tadi guys Seharganya 100.000 Dan ini Kabel buat sambungin ke Ke kamera guys Kamera di seler yang Saya pake ini Jadi ntar Monitor yang satu ini Buat pantau Ini buat main game guys Nah gitu Namanya double monitor Double monitor Dan ini Kamera Eh Battery cadangan Buat kamera di seler Jadi guys Gak mungkin Kita main game itu Cepat kan Jadi harus ada Battery cadangan gitu Buat ganti gitu Biar ntar Satunya di charge Satunya dipake Nah gitu Nah dan sendiri Kalian liat ini kan Udah jernih Gambarnya Udah bagus Muka saya Gak ke Keluar-keluarnya tuh Karena saya udah gunain Kamera di seler Canon EOS 700D Jadi ini kameranya Seharga berapa ya 7 jutaan Lumayan lah Buat youtuber pemula Itu kan Nah ini tripod Yang biasa Saya gunain guys Itu jangan diliat Yang itu ya Yang itu Nggak segini Ini Ini Seharga Berapa ya 200 Eh 300an Ini USB hub Yang saya gunain juga Soalnya banyak kabel-kabel gitu Harganya 72 Eh 70 ribu Dan saya pake Dua satunya Di dalam meja Oke guys Inilah studio saya Ntar Saya Inilah Liat Berapa totalnya Saya juga pengen tau Dan ini Green screennya Murah doang guys Green screen ini Seharga berapa ya 30 ribu 30 ribuan lah 62 meter gitu kan Kalau kalian pengen Liat kamar aku nih Ini buku-buku semua guys Jadi nggak ada yang spesial Dan itu kulkas Walaupun anak kos Harus ada kulkas Soalnya itu Perlu Dan itu juga Buku-buku gue Dan itu juga Buku-buku gue guys Jadi Ya Seginilah Kamar kosan Walaupun kecil Tetap bisa jadi studio Nah Kadang juga Malas guys Bikin video Kayak malas gitu kan Apalagi Liat subscriber Like-nya dikit-dikit Banget Tapi Nggak apa-apa lah Tetap semangat Bikin video Bagi youtuber-youtuber Pemula juga Tetap semangat Walaupun 100 subscriber Itu udah Sangat berarti Bagi kami Youtuber-pemula Jadi kalian tetap Support kami guys Walaupun guys Mungkin cukup sekian Video dari saya Dan ini juga Setiap Sabtu Jumat Mungkin kita nggak Upload Tentang game Mungkin upload Tapi mungkin dikit Kita lebih ke Apa ya Kayak Tutorial Atau nge-vlog Kayak gini guys Kalian komen lah Kalau suka Nge-vlog-nge-vlog gini Walaupun guys Jangan lupa Like Comment Share And subscribe guys Juga kalian suka Dengan video ini Dan jangan lupa Aktifkan Notif kalian guys Biar nggak Ketinggalan-ketinggalan Video saya berikutnya Oke Sampai jumpa See you Bye Sampai jumpa